Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Kabar Kepri. Polres Tabarelang menggelar bakti sosial dalam rangka menjelang hari Bayangkara ke-75 pada tanggal 1 Juli mendatang bersama Forkopinda, Kota Batang bertempat di halaman Mapores Tabarelang pada Jumat kemarin. Di hari Bayangkara ke-75 ini, Polri dengan semangat tekad memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam situasi COVID-19 tetap konsisten dalam melaksanakan tugas utama dan memelihara harkam tipmas, melayani, melindungi, dan mengayumi masyarakat, dan menegakkan hukum dengan adil. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan dari Panti Asuhan, Ojek Online, Kaum Disabilitas dan Purna Wirawan, Waraka Wuri TNI Polri yang langsung diserahkan oleh Kapolres Tabarelang Kombes Polios Guntur, Wakil Wali Kota Amsakar Ahmad, Dandim 0316 Batam Letkol Kaf Sigit Dharma Wiryawan, Palaksa Lanal Batam Letkol Laut Haridus, dan Yon Infantri Marinir 10 Garis Miring SBY Letkol Marinir Alim Firdaus, dan Den Poma Lanal Batam Kapten Laut Tegar Adami, dan Lanut Hang Nadim Letkol PNB Iwan Setiawan, dan Depom 1 Garis Miring 6 Batam Mayor CPM Arief Subagio. Selesai penyerahan secara simbolis Kapolres Tabarelang melepas rombongan yang mendistribusikan paket sembako dengan kendaraan operasional Polres Tabarelang. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Polres, Polda di Indonesia, dan Mabes Polri. Untuk di Polres Tabarelang, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tabarelang, dan dihadiri oleh para pemimpin TNI Polri dan Forko Pindah Kota Batam. Sebanyak 1.500 paket sembako dibagikan dan didistribusikan kepada yang berhak mendapatkannya. Nanti kita saksikan sebagai perwakilan dari beberapa elemen masyarakat yang tersebutkan, telah menerima secara simbolis dari kami, kemudian dari Pak Lawali, kemudian dari rekan-rekan-rekan kurung-rekan yang lain, ada Jandim, Daryon, Darlama, ada Marinir, ada Denpon, dari Ketua Pengadilan Negeri, Keksalan, jadi secara bersama-sama memberikan aliasi, baguan dalam bentuk tanggung kepada masyarakat. Harapannya di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, di tengah kesulitan kita bersama, kita berupaya untuk meringankan bagi teban yang di alam oleh masyarakat, sehingga harapannya masyarakat tetap hidup secara baik, dan goalnya adalah situasi Kaptimas, khususnya di Kota Batam, dapat terwujud dengan situasi Kaptimas yang aman dan kondusif di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu. Wino TV Kepri dari Batam mengabarkan.